Yup, ini adalah The New Role 35 AR. Aku udah gak sabar untuk cobain kamera yang baru satu ini. So, let's go! This video is brought to you by solaradwine.id Solar Adwine adalah film store based in Surabaya. Jual berbagai macam peralatan untuk fotografi analog dari kamera, film, sampai aksesoris. Semuanya lengkap. Offline store ada di Jalan Kedung Baruk Utara 1 & D24. Tinggal search saja di Google Maps. Atau juga bisa banget buat kalian yang mau belanja via online di toko orange atau toko hijau. Dan kebetulan aku hari ini ditemenin sama oner-nya langsung, Richard. Halo! Ya apa sih? Kamu apa-apa? Wow! Nah, untuk bisa review kamera ini dengan proper, aku mutusin untuk jepret dan tes kamera ini di daerah Ampel, Surabaya. Nah, daerah Ampel atau yang kita bisa sebut Kampung Arab Surabaya, ini memang area yang cukup unik. Bisa membawa kita seakan lagi gak di Surabaya. Dari makanan, pertukuan, sampai ke orang-orangnya. Beda banget. Sesuai namanya, kita bisa nemuin banyak banget orang Arab. Tentunya tetep banyak orang Indonesia, orang Surabaya, tapi banyak didominasi oleh orang Arab. Orang-orangnya ramah-ramah banget, open buat di foto juga. Karena mereka adalah kampung wisata di mana banyak turis, banyak orang dari luar kota yang masuk ke daerah kampung ini yang memang foto-foto juga. Dan tentunya kita bisa cobain makanan kulineran yang berbau Arab. Satu-satunya, disini aku cobain kebab di daerah Majid Agung, Sunan Ampel ini. Role 35AF ini adalah kamera yang sebenarnya desainnya sama dengan Role 35 Classic atau Role 35T yang udah keluar dari tahun 1980-an. Yang mana dulu aku udah pernah coba sempat pegang, sempat motret juga pakai Role 35 Classic. Aku pakai di acara hunting beberapa tahun yang lalu. Kalian bisa cek videonya di sebelah sini. Nah intinya kamera ini desainnya sama dengan desain yang klasiknya. Jadi Role can't give the permission to the developer of this camera to put the same design to this camera. Bedanya, dia adalah kamera yang hybrid dengan beberapa teknologi yang udah disuntikkan ke dalam kameranya. Salah satu yang stand out adalah teknologi autofocusnya yaitu LiDAR atau LiDAR. Gak tau yang benar yang mana. Oke, let me get this. So, this is the camera. Jadi memudahkan untuk fokusinnya. Terus bodinya dia lebih enteng dan slightly lebih gede. On the palm of my hands. Slightly bigger, I guess. But it's still forgettable. So, penasaran buat hasilnya gimana? Experience pakenya kayak apa? Build quality-nya? Yuk kita review sambil jalan aja. Let's do this. Yuk kita load. Terus? Okay. Ini terus di buka. Ini. Ini masukinnya coba Ini aku denger ya Waktu aku liat di review-review Plastik kan bahannya Tapi setelah aku pegang Memang plastik Cuma gak yang plastik murah gitu Masih oke banget sih Buat quality-nya ini Udah Ini nyalainnya Terus ngakangnya Gimana nih? Kita tutup dulu nih kayaknya Tutup terus ini dibawahin kan? Iya dibawahin terus shutter Oh di shutter dulu Iya jepret dulu baru kokan Disini ada indikatornya ISO 200 Bener Kebaca Terus kokan Kokannya sampe full Segini kan? Iya Terus jepret sekali lagi gak sih? Ini dapat film burnnya apa? Belum kan? Keliatannya belum Sekalian jepret Sponsor kita hari ini Iya masih minus satu ini Nah itu baru burn ya harusnya Iya ini baru burn ya Jadi kita sekarang lagi di kampung Ampel Enaknya disini tuh Orangnya udah kebiasa untuk direkam Atau di foto Jadi gak sampe yang orangnya Kayak gak enak gitu Kalau direkam atau di foto Contohnya tadi Kita lagi record Opening Dia mau lewat Dia tuh gak apa-apa Kerekam gitu Jadi masuk in frame Itu udah biasa Orang-orang disini Jadi kita gak berkhawatir Orang-orang malu Untuk direkam Seternya gak terlalu satisfying ya Terus ini kita bisa lihat disini Itu light matternya Jadi disini udah ada Inbuilt light matter Ada tulisan plusnya tuh Berarti dia over Tapi kalau kita Arahin Misalnya kebawah nih Ini oke Mungkin perlu kalian agak rotate ya Ini tulisan oke Berarti exposurenya udah pas Kayak gitu Satu Kita udah masuk Di Bagian yang agak dalem Pasarnya Disini agak gelap Ini kan pake lidar nih Kita tes Seberapa Bagus Lidarnya Nah buat kalian yang belum tau Kamera ini Punya teknologi Autofocus Yang ada di kamera Jaman sekarang Namanya LIDAR Kepanjangan dari Light Detection and Ranging Teknologi LIDAR ini Dipake di iPhone juga Jadi dia sistemnya Kayak mancarin Laser gitu Ke objek yang kita Mau bidik Lasernya akan Balik lagi Ke kamera Untuk Ngasih tau nih Jaraknya Seberapa jauh Keren banget Kameranya Keluarin Laser Lasernya LIDARnya Itu dari sini Di bagian tengahnya Jadi make sure Kalian gak Sentuh Bagian ini Biar Gak ada Noda Fingerprint Yang mengganggu Lasernya itu Nah ini aku mau jelasin Nature dari LIDARnya Autofocusingnya Dia bener-bener Nembak Lasernya itu Di tengah Teman-teman Tapi ini bukan berarti Kalau kita motret Pake kamera ini Cuma bisa Motret di center aja Komposisinya Enggak Jadi dia Ngasih satu fitur Yaitu Half press Jadi kita bisa Focusing dulu Terus kita Recompose Kalau kita udah Cerak dengan Komposisinya Kita bisa Jabrat Menggangguin orang Buka toko Aksion pak Ganteng pak Saya dari Paswa Bukan Jimmy Jimmy Christanto Jimmy 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 Underscore Aduh Makasih banyak pak Nanti ditunggu Fotonya bapak Nanti disitu Kalau mau jalan-jalan Di wilayah Bisa Bukti saya Soalnya Oh bapaknya Tour Berdagang kecil Oh iya Oh iya Pak siapa pak Naman Saya Jimmy Ada Anu Anu Notifikasinya Iya Nanti saya Follow Kembali Apikas Lihat kamera Gak usah pegang Gak usah pegang Gak apa Ya Kita aja Lihat kamera Flash ya pak Jangan kaget Satu Dua Satu Dua Oke Sudah Makasih pak Kalau ada Butuh Saya kontak Rawat tiktok Iya Bisa Bisa chatting Untuk ngasih tau Objek yang kita bidik itu fokus apa enggak Ada indikator lampunya juga Kalau dia enggak kedip berarti fokus Tapi kalau dia kedip Nah ini berarti enggak fokus Nah Nature keduanya adalah Dia bukan Kayak auto focus kamera Yang Auto detect wajah Atau objek yang besar gitu Di dekat kameranya mungkin Enggak Kita yang atur sendiri Mana yang mau di fokus Fokusin Kita taruh di tengah Nah di experienceku Jepret pakai dua roll Aku merasa Aku perlu Stay di satu tempat Untuk ngefokusin Selama 3-5 detik Jadi I need time To make sure That it is in focus Karena kita benar-benar Gak punya control Of the focus Kita cuma Ngandalin AF dari lidarnya itu Jadi aku Berulang kali Untuk Ngepasin di tengah dulu Kadang juga Waktu kita motret Itu Gak selalu keliatan Patchnya Jadi di tengah-tengahnya Ada patch warna kuning Gitu Kalau objek yang kita bidik Itu gak terlalu terang Itu patchnya Jadi bisa gak terlalu keliatan Burem gitu Nah kadang aku harus Make sure Dimana sih patchnya Baru bisa Dan itu takes time Yaitu aku butuh 3-5 detik itu Pun aku pernah Sempat Trade Kamera ini Kayak kamera point and shoot Yang punya f9 F11 Itu Yang kita benar-benar Jepret apapun aja Udah pasti fokus Karena memang Fnya di f9 F11 Semuanya langsung fokus Gak ada poke-pokenya sama sekali Gak ada dimensinya sama sekali Aku waktu itu jepretnya di f2.8 dan f4 Sengaja mau ngetes juga Apakah bisa dibuat Secepat itu Jepret moment Nyatanya banyak Yang miss fokus Karena memang Aku kayak Sret Beda jalan Aku langsung jepret Orang Merokok aku Jepretnya di bagian bawah sini Jadi tanpa lihat Karena Kalau kita gini Langsung Orangnya bakal kerasa Kalau di foto Dan bakal kehilangan moment Kayak gitu Jadi ini beberapa Hasil fotoku Yang Motoretnya super cepat Dan hasilnya Miss fokus Nah kemarin aku juga sempat Coba-coba Dengan f yang berbeda-beda Gitu Di f2.8 F5.6 F8 11 16 Gak sih kayaknya Kalau mau dapet Fokus yang pasti Gitu Yang lebih aman Better taruh di 4 ke atas Atau 5.6 ke atas Tentunya harus Mertimbangin Kondisi lightingnya juga ya Jadi tetap harus Mindful Dari kondisi lightingnya Viewfinder Nah yang perlu kita perhatiin juga Di viewfindernya ini Kita gak dapet Hasil yang sama persis Dari viewfindernya Jadi hasil yang kita dapet Akan lebih Wide dikit Ini gak terlalu big deal Yang pasti kita cukup Perlu inget aja Akan objek-obyek Yang mungkin Masuk ke frame kita Kita udah sampai di masjidnya Masjid Ampel Denta namanya Nah Di bagian sana Ada tempat buat doa Kalau gak salah ya Ini Correct me if I'm wrong Jadi ada Makamnya Ulama-ulama gitu Waktu masuk Itu juga dipecah Ada yang bagian Laki-laki Ada yang bagian perempuan Oke Sudah berapa frame ini Oh 10 guys Sudah 10 Masih banyak Lalu ketiga adalah Flash Salah satu fitur Yang cukup wajib Di kamera Point and shoot Pocket Kayak gini Karena kamera ini Casual point and shoot Seringnya dibuat Jepret Momen lagi bareng Sama temen-temen Lagi nongkrong Atau lagi Traveling bareng Di indoor maupun di outdoor Itu convenience banget Kalau kita punya kamera Yang punya flash Jepret di indoor Gak takut kegelapan Karena ada flash Kita juga bisa dapetin Hasil flash Yang lebih terang Dengan set Aperture nya Di f2.8 Dan set Shutter speed nya Di auto Plus 2 A plus 2 Ini nge-bantu banget Kalau lagi foto group Jadi ada banyak orang Atau di tempat Yang cukup gelap Ini aku juga udah coba Tes flash nya Dia udah cukup pinter Mostly aku jepret flash nya Ini pake mode auto Auto biasa Gak plus 1 Hasilnya Fokus Auspice nya Pas gitu Gak over exposure Atau under exposure Jadi flash nya cukup akurat Light meter nya juga cukup akurat Selanjutnya Low light Ini nyambung dengan yang flash Disini aku coba Untuk motret Di tempat yang cukup gelap Apakah auto focus nya Masih akurat Jawabannya Yes It is still accurate Ini aku sempet jepret Di daerah Di dalam Pasar PPN Dimana kondisinya Cukup gelap Ada sih beberapa Lampu Gitu Di tempat mereka jualan Tapi still It needs Extra light Dan hasil jepretannya Banyak yang in focus Nah salah satu Yang mungkin kalian Perlu pertimbangin Waktu motret Pake mode auto Adalah Kamera ini Punya aperture terlebar Itu bukaannya Terlebarnya Di f2.8 Sedangkan Kalau kita motret Di dalam Ruangan Yang cukup gelap Itu biasanya Butuh F nya di f1.4 Terus Film nya juga Butuh Yang iso nya Minimal 400 Kalau enggak 500 Nah sedangkan Kemarin aku Jepretnya itu Pake fuji 200 Dan ini Apa cat terbesarnya Terlebarnya Di f2.8 Nah disitu Harus Wajib banget Pake flash Tapi kalau kalian Nggak pake flash Dan kalian auto Hasilnya bakal Kayak gini Ya Dia ngeblur Karena dia Maksain Untuk Dapet Exposure Yang pas Dan yang dikorbanin Adalah Shutter speed nya Karena f nya Mentoknya Di 2.8 Hasil yang Kita dapet Bakal motion blur Entah itu Dari tangan kita Atau dari objek Yang bergerak Ini sama persis Kayak Olympus X-A3 Kameraku Itu dia juga Kayak gitu Kalau aku pake mode auto Exposure plus 1 Dia bikinnya itu Lebih terang Jadi plus 1 Exposure plus 1 Adalah dengan cara Memperlambat Shutter speed nya Ini beberapa foto Yang aku jepret Pake flash Still pretty good I like the color Aku suka Keakuratan Dari light meter nya Jadi Jadi objeknya Nggak terlalu Over Ataupun under Pas gitu Enak Keliatan Hasil dari lensa nya Ini Aku bisa bilang Slightly Di atas Kamera Phone and shoot Lainnya Jadi dia ini Dari kaca 5 element lens Build quality nya Lebih bagus Daripada kamera Kamera pocket Jadi dia slightly Lebih tajem Kita juga bisa Set f nya Di f 2.8 F 4 F 5.6 Kita punya Control of the Aperture Jadi bisa Ada Dimensi Yang kita dapet Dari foto kita Sedangkan Kalau kita pake Phone and shoot Yang biasa Yaudah Flat aja Semua Infocus Untuk ketajaman Juga sedikit Lebih tajam Kita dapet Beberapa detail Di frame kita Bagian pinggirnya Di bagian pinggirnya Sini Itu ada Vignette Sedikit Yang mana Aku cukup Surprise Karena ini Bukan Lensa yang cukup Wide Dia di 35 Cukup normal Nggak Distort Nah Untuk perbedaan Bokehnya Aku rasa Nggak Sedrastik Yang pertama Aku jepret Di F11 Ini aku ingat Karena waktu itu Lagi panas Dan terik Di frame ini Kita nggak melihat Ada dimensi Yang terlalu berbeda Ataupun Bokeh Lalu yang kedua ini Aku jepret Di F2.8 Portrait Dari ibu-ibu Yang lagi Berjualan kacang Kita bisa lihat Ada blur Di foreground Dan backgroundnya Ini aku sengaja Pakai beberapa elemen Untuk kita bisa Bener-bener lihat Ada separasi Antara foreground Object Dan backgroundnya It's pretty good For a pocket camera But Kita nggak dapet Bokeh Blur yang cantik Banget But overall ini Cukup banget Buat kalian yang Memang tertarik Kamera Yang daily use Travel camera Bukan untuk Professional camera Jadi dia jepret Daily moment Bukan untuk Professional camera Price worth value Nah Mungkin Kalau kalian yang Belum tahu Harga dari kamera ini Adalah 800 dolar Kalau dirupiahin Harganya di 12 jutaan 12-13 jutaan Mahal memang Cuma ini Sebenarnya Kayak One of the first Analog camera That comes out In 2000 Salah satu Dari beberapa Kamera yang Barusan keluar Kemarin ada Pentax 17 Kalau nggak salah Ada satu lagi Tapi ini Kayaknya kedua Kalau nggak Yang ketiga Kamera yang Keluar di Tahun 2000an ini Kayak Setahun lalu Atau 10-20 tahun yang lalu Itu nggak ada Kamera analog yang baru Tapi sekarang Mulai ada beberapa Kamera Yang mulai Diproduce Dan dijual Nah buat kalian yang Mau aku Bikin video Komparasinya Antara Role 35EF Dan Pentax 17 Kalian bisa komen Di bawah Komen sebanyak-banyaknya Kalau komennya Sampai 300 Aku bakal Bikin video Komparasinya Jadi kita dengan Beli kamera ini Kita bisa support This industry To grow again Dan kabar baiknya Kamera ini udah Terjual habis Untuk pre-order Pertamanya Aku nggak tau Bakal ada batch keduanya Atau memang ini Limited edition Kalian bisa ke www.role35af.com Buat cek Kalian bisa drop Your email there Buat dapat Further notification Of course Kalau aku bisa bilang jujur I wouldn't recommend it Karena aku Sebenernya nggak terlalu Fancy of the design But kredit dari body Dan lensanya juga It could be better than this For that price point Selebihnya Kalau aku bisa Kasih satu alasan lagi Untuk pertimbangan kalian Beli kamera ini Adalah Kita bisa beli kamera ini Untuk support Main camera Roley Dan orang-orang lainnya Yang passionate Yang udah ngebela-belain Bikin kamera ini Jual di pasaran Yang bikin industri pranalogan Di dunia ini Tetap bisa jalan Tetap bisa grow Dan kedepannya Kalau kamera-kamera Yang keluar ini Terus Laku Bakal ada Kamera-kamera Yang keluar Lebih banyak Dan setiap tahunnya Setiap kali keluar Bakal terus Di refine And then the industry Will grow and grow again So buat kalian yang cinta Dengan industri ini Bisa pertimbangin Untuk Take this Bad boy out Selanjutnya adalah What I like And what I don't like About this camera Oke yang aku suka dulu Yang pertama adalah The bird and flash Seperti yang aku bilang tadi Ini wajib banget Dan aku suka banget Kamera pocket Kamera yang kecil gini Tapi dia punya flash Dan karena peruntukannya Untuk casual usage Lebih suka juga Karena disini Dia ada switch On and off nya Kita bisa ada Kontrol nya Gak kayak kameraku Yang Nikon L35 AD ini Dia punya light meter Sendiri juga Jadi kalau dia merasa Terlalu gelap Flash nya akan keluar Pop up Tapi kalau disini Kita punya options Bisa di on Atau off Kedua adalah Sistem AF nya Yaitu LiDAR Yang pasti handy banget Karena dia ini Sistemnya kayak Laser yang nembak gitu Kita bisa dapet Fokus yang lebih akurat Meskipun Kalau aku Mungkin agak takut ya Waktu itu Jadi agak Perlu waktu But it's still worth it Karena kita tetap dapet Frame yang Fokus yang akurat Ngebedain banget Sama role yang lebih lama Yaitu zone focusing Itu Aku kemarin Waktu coba Banyak banget Yang miss focus Nah yang terakhir Aku akuin Kamera ini keren banget Karena di body Yang sekecil ini Itu dia bisa Integrate beberapa Teknologi Kayak AF Terus Flash Light meter Dia integrate Ke layar LED nya Yang kecil ini Very amazing Aku suka banget Hal-hal yang Kecil gini Hal-hal yang compact gini Tapi punya value yang tinggi What I don't like Yang pertama adalah Sistem loading nya Yang agak susah Ada beberapa step Yang gak boleh kita skip Dan perlu kita Benar-benar Perhatiin Jadi dari Menutup back cover nya Cukup susah Terus ini lever nya Gak boleh sampai Naik Dia harus turun Kalau gak gitu Bisa aja Roll nya gak jalan Harus make sure juga Yang bagian bawah ini Ketutup Nah bisa aja Kegeser ke bawah Atau kebuka Cukup ribet disitunya Kedua Body nya yang Yang cukup plastiki Meskipun sebenarnya Waktu Aku belum dapet Kamera ini Dan waktu Pertama kali megang Itu aku kerasa Oh wow Ternyata gak se plastiki itu Tapi kalau kita bandingin Dengan The OG Predecesor nya Role 35 Classics Yang udah pernah aku pegang Itu jauh Jadi metal nya lebih bagus Yang itu But it's still nice Kalau kalian pegang It's still solid Tapi aku rasa Aku lebih suka yang Full metal Yang bener-bener metal Dan salah satu kelasan Kenapa kamera analog Yang jadul-jadul itu Bisa pertahan sampai sekarang Yaitu adalah Body quality nya Yang memang dari metal Yang kualitasnya bagus Jadi bisa durable Gak termakan zaman Dan yang ketiga Ini cukup kontradiktif Yaitu adalah Lidar focusing nya Kalau kalian gak biasa Sama focusing lidar nya ini Kadang-kadang bisa Miss focus Gitu Jadi Kita harus bener-bener stay Itu tadi Jadi Kalau dari saranku Harus stay di satu tempat dulu Untuk focusing yang bener dulu Jadi slow shooting Gak bisa dibuat Motret Cepat Motret moment Itu gak bisa Ada becak lewat Gitu Atau ada Orang lagi jalan Kalau kita mau fokusin ke orangnya Atau kalau kita mau fokusin ke objek yang ada di depan kita It's It's gonna be very hard Jadi kalau motret Objek bergerak Bakal cukup susah Hampir terakhir Aku kasih Kalian Extra tips Oke Ini ada tambahan Extra tips Untuk mastiin Loading film kalian Itu baik Dan benar Yang pertama Mastiin Waktu masukin Clise Ada dua lubang Dari sprocketnya Yang terlihat Dan Baru Kita bisa kokang sekali Untuk make sure Filmnya benar-benar Kegigit Kedua Pastikan Leone seat nya Itu Ngarah ke bawah Jadi gak ngelos Waktu kita motret Dan Ngekokang Kedepan Ketiga Kalau kita pakai film Yang ada DX code nya Pastikan Kameranya berhasil Baca DX code itu Jadi akan keluar DX code nya Entah itu 50 Atau 200 Atau 400 Tapi cara ngetes nya Harus pakai film Dengan ISO Selain ISO 100 Karena default Dari kamera ini Adalah ISO 100 Oke My last Thought of this camera Aku rasa Kamera ini Cukup keren Kamera yang baru Ini Dia punya banyak Fitur digital Yang disuntingkan Kedalam sini Mulai dari AF Lidarnya Terus ada Bolt in flash Terus ada juga Light meter Yang integrate Ke layar LED nya Tentunya kita perlu Belajar Tapi sebenarnya Cukup simple Semuanya ada di Body yang compact Kayak gini Tapi balik lagi Tadi Harganya cukup Membuat kita Berpikir ulang Di 12 juta Tapi Seperti yang aku bilang tadi Ini adalah salah satu Sumbang sih Kita Kalau kita mau Support industri Panologan di dunia Di Indonesia Kita bisa lakuin Bagian kita Dengan By the scan Kalau misalnya Kalian ada yang suka Ada yang gak suka Tertarik Ataupun gak tertarik It's okay It's perfectly fine Kalau aku pribadi Gak terlalu prefer Sebenarnya Sama kamera ini Disupaya tadi Yang udah aku sebutin It still lags In some things Kayak lensanya Sebenarnya It could be better The speed quality nya It could be better Dengan price point Yang seperti itu Sebenarnya Ini bisa di refine lagi But it's okay Banyak di instagram Di youtube Atau mungkin dari kalian Banyak yang bilang bagus Banyak yang bilang Gak worth it It's okay Karena We're different person With different preferences So it's okay To have opinion About a camera So yeah That's my take How about you Kalian bisa komen di bawah Seperti apa Tanggapan kalian Apa yang kalian suka Apa yang kalian gak suka Coba tulis di komen di bawah Atau ada yang mau tanya I will be happy To answer All of that Oke Kalau mau buka forum diskusi Juga boleh banget Disini Open for everyone Gak ada judgment Gak ada Bullying Apalagi Ya kan That's my take And honest review Buat kalian yang udah nonton Sampai sini Aku ucapin Congratulations And thank you Feel free to like Comment Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian Yang mungkin penasaran Sama Roller 35 AF Dan mungkin tertarik Buat beli Kalian bisa share All of that See you In two weeks Anjang Makan mewah Meng Dibeliin om Resolong Ya kan that I Note AAAA Tidak Nah Any Hmm Pek Tamb 好 Yup So You Internet Pek